Ya, kalau kita cermati bahwa memang perilaku bullying itu dilakukan oleh para remaja di sekolah itu. Dan kalau kita lihat apa sih definisi bullying itu? Definisi bullying itu adalah suatu perilaku yang agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada target bullyingnya. Dan itu dilakukan berulang. Perilaku bullying sendiri itu bisa terjadi di sekolah ataupun bisa terjadi di tempat kerja. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi dan bagaimana kok bisa terjadi bullying itu di tempat sekolah sampai membuat korban yang seperti itu yang kita ketahui bersama. Jadi berbicara mengenai remaja, memang remaja ini dalam tarah perkembangan kehidupannya dia itu mengalami dua gerakan secara psikologis. Gerakan yang pertama adalah gerakan menjauh dari orang tuanya. Dan gerakan yang kedua adalah gerakan mendekat kepada teman sekelompoknya atau peace groupnya. Nah, ketika sang remaja ini melalui gerakan yang pertama kemudian tanpa diikuti oleh gerakan yang kedua yaitu gerakan psikologis yang kedua mendekat kepada peace-nya, maka yang bersangkutan bisa merasakan kesepian dan juga bisa merasakan kecemasan dalam isolasi tersendiri. Sebaliknya, apabila seseorang remaja mengalami gerakan yang pertama menjauh dari orang tuanya dan kemudian dia menuju kepada gerakan kelompoknya, maka kelompok itu menjadi sesuatu yang bisa membuat identitas dirinya itu sangat berpengaruh. Oleh karenanya, kelompok ini ketika seseorang dalam kelompok, maka kohesifitas ataupun apa ya daya tarik kelompok itu, itu menjadi demikian kuatnya. Nah, sekarang sejauh apa seorang remaja itu bisa terpengaruh oleh kohesifitas dari kelompoknya? Itu sangat terpengaruh oleh bagaimana kelekatan sang anak atau remaja ini kepada orang tua atau keluarganya. Seorang remaja apabila dia memiliki kelekatan emosi yang baik dengan orang tua atau keluarganya, maka dia akan mempunyai rasa empati, dia bisa mempunyai rasa harga diri yang baik, sehingga dia tidak memerlukan perilaku-perilaku atau situasi-situasi yang bisa membuat dirinya mempunyai harga diri yang meningkat. Nah, tapi apabila dalam keluarganya mereka memiliki kelekatan emosi yang kurang, dalam arti kata kelekatan emosi itu tidak signifikan terjadi pada dirinya, maka dia mencari kelekatan ataupun harga diri ataupun identitas dirinya bahwa dia seorang yang hebat kok, dia orang yang kuat kok, dan itu dia lakukan ketika melakukan perilaku-perilaku yang agresif itu tadi. Ya, dalam tahap perkembangan psikologi, kalau kita lihat ya, kan setiap orang punya tugas perkembangan masing-masing. Kalau misalnya tugas yang anak kecil itu, tugasnya dia adalah mengetahui baik dan buruk. Setelah dia remaja, maka tugas perkembangan dia adalah mencari identitas dirinya. Nah, ketika seorang remaja ini berada dalam kelompok, di mana kelompoknya ini mempunyai perilaku yang agresif tadi, dan dia berangkat dari keluarga yang tidak mempunyai kelekatan emosional yang baik, maka dia merasa dalam kelompok itulah dia mendapatkan identitas dirinya. Karena selama ini secara psikologis, dia tidak mendapatkan makanan yang sehat untuk egonya. Jadi ketika dia dalam kelompok yang bisa meningkatkan egonya, bahwa dia tergabung dalam satu kelompok yang bisa memperlihatkan bahwa gue hebat, gue jagoan gitu, nah disitulah dia akan mengikuti norma ataupun nilai-nilai yang ada di kelompok tersebut. Nah, mengenai kasus ini, saya melihat kok peran dari orang-orang ataupun institusi yang signifikan terhadap perkembangan remaja itu sendiri, itu sangat lemah. Seperti kita ketua bersama bahwa perlu menjadi pertanyaan, sebetulnya sekolah itu mempunyai kontribusi yang seberapa besar sih untuk pembentukan identitasan remaja? Apakah sekolah itu hanya mengutamakan nilai-nilai akademis saja, atau sekolah juga punya keterlibatan ataupun keberfihakan untuk membentuk karakter remaja yang memang dalam tugas-tugas perkembangannya, remaja itu mencari jati diri atau mencari identitas diri. Dan penelitian mendapati bahwa remaja yang harga dirinya rendah, remaja yang tidak happy itu lebih mudah untuk melakukan bullying. Jadi artinya di luar terhasil itu remaja mulai menunjukkan eksistensi dirinya dalam satu kelompok. Kemudian salah satu kelompok ini merupakan anak dari salah atis, beberapa pelakunya itu dihubungkan adalah anak dari pujabat. Kira-kira apakah ada urgensi ataupun hubungannya ketika seseorang anak itu punya privilege, keluarga yang seperti ini, ayah yang seperti ini, dengan melakukan tindakan yang secara normal tidak dibenarkan? Iya, saya tidak akan menunjuk bahwa keluarga dengan latar belakang sosial tertentu, ekonomi sosial tertentu, itu menjadi penyebab atau menjadi hal yang utama bagi terjadinya bullying. Karena bullying bisa saja terjadi di sekolah-sekolah yang bukan elit begitu ya, tapi memang ini hubungannya itu bahkan penelitian itu menyatakan, hasil penelitian itu menyatakan bahwa kelekatan emosi antara anak dengan keluarga itu menjadi basicnya dia, bagaimana nanti dia bisa bergaul secara baik di sosial atau di lingkungan masyarakat. Jadi terkait dengan keluarga ataupun anak yang berasal dari lingkungan, ataupun keluarga yang cukup mampu, ataupun keluarga yang orang-orang yang memiliki kemampuan sosial ekonomi yang lebih baik, itu saya tidak melihat hal itu, tapi yang saya lihat adalah bagaimana kelekatan emosi antara orang tua keluarga dengan anak yang bersangkutan. Kadang juga ada fenomena di luar sana ketika orang tua atau keluarga ini mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga mereka seolah-olah menitipkan anaknya begitu ke sekolah yang mereka pikir itu mungkin cukup baik, mempunyai modul pendidikan yang sudah cukup establish begitu ya. Tapi di sisi lain dari fenomena sosial yang sekarang ini terjadi, ternyata sekolah itu belum tentu mempunyai modul ataupun keberfihakan untuk menciptakan karakter bagi remaja yang memang sangat rentan untuk mencari jati dirinya. Dan saya berharap tentu ini menjadi apa ya, menjadi pembelajaran dan supaya sekolah-sekolah, sekolah apapun, jenis apapun itu bisa melakukan pengawasan yang cukup ketat begitu, atau bisa dibuat program-program yang membuat remaja ini menjadi happy. Karena remaja ini kan secara fisik, secara seksual, mereka sudah matang, tapi secara mental mereka sebetulnya masih ada rasa kekanak-kanakannya. Makanya tadi saya katakan gerakan psikologis yang menjual dari orang tua, dia menuju kepada teman-temannya. Karenanya program-program yang sifatnya itu fisik, olahraga, kemudian games, itu kan ada seperti anak-anak kan, berpacu bermain games gitu ya, tapi di satu sisi itu juga ada sisi kedewasaannya dia, untuk bisa mengatur dirinya, untuk mempunyai tujian dia supaya menang. Jadi mungkin sekolah-sekolah perlu mempunyai program-program yang sifatnya itu lebih fun, lebih kreatif, sehingga waktu luang para remaja ini bisa terpenuhi dengan lebih positif. Nah oke, kesimpulannya, ketika ini kan memang belum terjadi setelah harga ini salah satu anak dari artis, nah kira-kira apa sih, ini kan mungkin pasti menciptakan trauma, menciptakan kesalahan diri pada diri sendiri, bahwasannya, oh ternyata saya sudah melakui itu, apalagi tadi kalau bilang, disibatkan anak-anak dan masih mencari, kira-kira apa upaya yang untuk melawan rasa trauma, atau memaafkan diri sendiri seperti apa sih, dari pihak pelaku pun dari yang korban? Oke, untuk para bulis begitu ya, maka komunikasi ataupun kasih sayang, ataupun hubungan yang lebih hangat, itu perlu diciptakan kembali, terutama dari keluarga dan juga dari pengawasan oleh sekolah. Bagaimana komunikasi sang anak dengan orang tua, bagaimana komunikasi sang anak dengan guru, itu bisa menjadikan salah satu solusi, agar hatinya itu atau harga dirinya itu menjadi lebih terangkat. Karena sekali lagi, seseorang baik remaja, maupun orang dewasa sekalipun, yang mempunyai harga diri yang rendah, itu pertikaian itu pasti mudah tersulut. Jadi bagaimana kemudian harga diri sang anak ini bisa lebih baik, sehingga dia bisa lebih mencintai dirinya, dia bisa mempunyai self-image yang lebih baik. Baik untuk yang bulis maupun sebagai viktim. Untuk viktim ini pun juga perlu diberikan lingkungan yang membuat dia menjadi lebih nyaman, dan terkait dengan bullying ini menurut saya harus ada via ketiga, yang bisa meredakan perilaku-perilaku bullying di sekolah. Via ketiga ini bisa dari organisasi sosial, bisa dari kata kenar relawan, atau bisa dari agen-agen bullying di sekolah itu sendiri. Saya pernah terlibat dalam suatu diskusi dengan sekolah swasta di Jakarta, di mana sekolah itu kemudian membuat agen-agen untuk penundaan atau untuk penghapusan bullying. Agen-agen itu, itu adalah teman-temannya sendiri. Jadi ketika di sekolah itu ada perilaku bullying yang diterima oleh seseorang, maka si viktim ini dia tahu kemana dia harus bercerita, kemana dia harus mengadu, dan kalau dia bercerita mengadu kepada teman-temannya sendiri sebagai agen bullying itu sendiri, agen untuk menyadakan bullying itu sendiri, mungkin caranya dia menyatakan perasaannya akan lebih terbuka. Jadi memang via ketiga ini, entah itu dari luar ataupun psikolog, itu ada bagusnya kalau di setiap sekolah yang memang terdeteksi bullyingnya cukup tinggi, perlu dibuat suatu program adanya agen-agen dari mereka sendiri yang bisa sebagai tempat mereka untuk mencuratkan isi hatinya ketika mereka mendapatkan perilaku bullying itu. Sehingga nanti si agen ini bisa melakukan pendekatan kepada guru, kepada birokonsultasinya, ataupun kepada si bullies gitu, karena di antara mereka sendiri kan komunikasinya insya Allah akan menjadi lebih baik. ok. Terima kasih.